Bansa selalu mendapatkan ruang terbaik di dalam pemilu. Apa yang terbaiknya? Politisasi. Bansa selalu mendapatkan ruang terbaik di dalam pemilu. Apa yang terbaiknya? Politisasi. Maka yang seperti ini, si Bansos kemudian direbut banyak orang. Maka mesti digelirkan, mesti dijelaskan. Nah biasanya dalam konteks saya sebut boleh incumbent, akan memanfaatkan seluruh kebijakan yang menjadi klaim dari kelompok incumbent. Dan itu sebenarnya biasa. Tugas kita adalah menjelaskan kepada mereka bahwa itu kebijakan nasional dan bukan individu. Sehingga proses pencerdasan mesti dilakukan, proses perapian mesti dilakukan agar Bupen bisa tahu. Seperti hari ini saya lihat ada satu baliho pasangan cabres, kartu tani hapus. Sebenarnya itu serangan buat saya. Yang dulu pada debat pertama Pak Prabowo pernah bertanya kepada saya soal pupuk langka di Jawa Tengah. Kan keliru, karena pupuknya langka di mana-mana. Nah, dan yang seperti ini mesti diedukasi seperti pertanyaan di pasar tadi Pak Ganjar Pupuk Langka. Taukah saudara bahwa kebutuhan pupuk memang subsidennya tidak bisa dipenuhi oleh pemerintah? Ngaku saja. Dan pada saat diproker tahu penjelasan itu juga dilakukan. Maka yang begini-begini ini publik mesti dijelaskan. Mudah-mudahan publik akan paham. Tapi saya yakin publik juga cerdas kok pada soal ini. Maka soal klaim-klaim dalam politik itu biasa, tapi itu keliru. Saya Rizka Klarissa. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya. Kompas TV, independen, terpercaya. Kompas TV, independen, terpercaya.